Hai viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini, gue akan ngebahas info-info terupdate di Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yudi simak videonya. Usia memang tidak ada yang tahu. Pesinetron muda, Hana Kirana, meninggal dunia dalam usia 18 tahun. Hana Kirana meninggal dunia pada Selasa 2 November 2021, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia, bagian barat. Hana Kirana belakangan jadi sorotan ketika menggantikan Le Siara Krell dalam sinetron Suara Hati Istri. Perempuan bernama lengkap Hana Anissa Setiadi juga merupakan sepupu artis Citra Kirana. Dia lahir di Bogor, Jawa Barat. Hana Kirana terjun ke dunia entertainment mengikuti jejak Citra Kirana. Memulai karir sebagai model, 3 tahun belakangan Hana Kirana berhasil eksis di dunia sinetron. Ditemui beberapa waktu lalu di kawasan Sibubur, Jakarta Timur, Hana Kirana menceritakan awal mula dirinya ingin menjadi artis. Awal mula, aku tuh mau jadi model. Tentaku Citra Kirana itu model. Aku lihat kesuksesan Kak Citra kayak apa dan aku suka nonton film kan. Aku setiap nonton film berhayal jadi tokoh itu. Kayak seru ya jadi antagonis atau protagonis. Gimana ya caranya? Cerita Hana Kirana. Tidak langsung mendapat peran utama, Hana Kirana memulai karir sebagai ekstras. Hana Kirana menjejal terjun ke dunia hiburan pada 2018. Hana Kirana mengaku tak ingin nebeng nama besar Citra Kirana. Dia ingin menitik karir dan berusaha sendiri dari nol. Itu adalah pelajaran yang dia lihat dan dapat dari Citra Kirana. Menjadi pengganti Lea Zahra Sel dalam Suara Hati Istri, Zahra adalah pertama kali Hana Kirana mendapat peran utama. Akhirnya, Hana Kirana pun menjadi salah satu langganan pemeran dalam mega seri Suara Hati Istri. Nah, itu dia viewers kronologi meninggalnya persinetron muda Hana Kirana. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan. Oh iya, jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!